Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang kemarin yang dilakukan oleh pihak Habib Rizik dimana sidang perdana itu terkait dengan kasus kerumunan yang disangkakan kepada Habib Rizik dan benar saja teman-teman posisi Habib Rizik sudah menjadi terdakwa dalam kasus kerumunan ada tiga kasus yang menyebabkan Habib Rizik ini menjadi terdakwa dan yang menarik teman-teman di sidang perdana kemarin diwarnai aksi protes oleh pihak Habib Rizik dimana pihak Habib Rizik itu menginginkan bahwa sidang itu digelar secara langsung jadi Habib Rizik dihadirkan di depan majelis hakim tidak secara online ternyata secara online ini ada kendala mengenai audio audio atau suara yang dihasilkan itu tidak sempurna jadi tergantung sinyalnya karena kalau berbicara dengan online tentu hubungannya dengan sinyal hubungan dengan internet kalau internet itu lancar maka suara dari Habib Rizik akan jelas dan suara yang dari pengadilan ini juga cukup jelas diterima tapi masalahnya adalah sidang kemarin itu terkendala sinyal sehingga gambarnya itu pecah suaranya putus-putus yang inilah yang membuat protes pihak Habib Rizik dan meminta bahwa sidang itu dilakukan langsung jadi Habib Rizik dihadirkan di depan persidangan dan ini pun akhirnya terjadi skor sampai dua kali dan pada akhirnya juga dilanjutkan teman-teman sidang tersebut namun di tengah-tengah persidangan ini pihak pengacara Habib Rizik ini wall out keluar dari sidang setelah itu diikuti oleh Habib Rizik juga keluar dari sidang yang dilakukan secara online itu intinya teman-teman bahwa Habib Rizik menginginkan sidang itu dilakukan secara langsung jadi Habib Rizik dihadirkan di depan majelis yakin nah teman-teman apa sebenarnya alasan Habib Rizik ini tidak mau dilakukan sidang secara online nah teman-teman berikut kita akan bacakan alasan kenapa Habib Rizik itu menolak sidang secara online kita baca teman-teman beritanya dari Kumparan News Habib Rizik beberkan lima alasan tolak sidang online beliau mengatakan sabotase hingga diskriminasi oke kita baca teman-teman beritanya Habib Rizik siap menolak sidang kasus kerumunan dan data swab yang menjeratnya digelar secara online ia bersikeras meminta kepada majelis hakim PN Jakarta Timur agar dihadirkan langsung di ruang sidang bukan mengikuti dari Bareskrim Polri jadi biaya Habib Rizik itu menginginkan sidang itu secara langsung bukan secara online saya dengan tulus ikhlas dari Sanubari yang paling dalam sangat berharap kita tidak berdebat lagi agar saya dihadirkan dalam ruang persidangan kata Habib Rizik dalam sidang yang disiarkan langsung di kanal Youtube Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 16 Maret 2021 jadi Habib Rizik ini meminta kepada majelis hakim supaya menghadirkan beliau di depan persidangan Habib Rizik kemudian menyampaikan 5 alasan menolak sidang online pertama kata Habib Rizik persidangan secara online rawan gangguan mulai dari suara yang tidak jelas hingga gambar yang putus-putus bahkan dinilai rawan sabotase jadi ini alasan pertama dari Habib Rizik supaya dihadirkan di depan persidangan kita kutip pernyataan dari Habib Rizik online ini suara tidak jelas dan sering putus gambar pun sering berhenti dan hanya tergantung pada sinyal dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase itu alasan pertama jadi online ini akan sangat sangat merugikan saya sebagai terdakwa kata Habib Rizik jadi dengan begitu memang punya dasar yang kuat kenapa Habib Rizik itu minta supaya sidang itu dilakukan secara langsung secara terbuka biar masyarakat tahu di dalam sidang itu dan inilah yang menjadi harapan pertama supaya Habib Rizik ini bisa dihadirkan di depan persidangan kemudian alasan yang kedua bila alasan digelarnya sidang secara online karena menaati protokol COVID-19 ia menyatakan siap menerapkan protokol yang ketat mulai dari jaga jarak memakai masker dan lainnya kita sama-sama bersepakat jaga protokol kesehatan kata dia jadi Habib Rizik itu siap menjaga protokol kesehatan yang ketat agar beliau bisa hadir di depan majelis hakim kemudian alasan yang ketiga Habib Rizik membandingkan dengan persidangan tokoh lain yang digelar langsung di ruang sidang seperti persidangan kasus swab Irjen Napoleon Bonaparte yang merupakan tetangga Habib Rizik di rutan Bareskrim diketahui selama persidangan Irjen Napoleon hadir langsung di ruang sidang pengadilan tipikor Jakarta ia menilai ada diskriminasi perlakuan sidang antara kasusnya dengan Irjen Napoleon jadi ini contoh konkret yang disampaikan oleh Habib Rizik dimana kalau Irjen Napoleon dalam kasusnya itu bisa dihadirkan di depan majelis hakim kenapa Habib Rizik tidak bisa dihadirkan sama-sama menjadi tersangka sama-sama menjadi terdakwa kalau Irjen Napoleon bisa dihadirkan di depan persidangan kenapa Habib Rizik tidak ini contoh jadi kalau ada tokoh yang bisa dihadirkan dalam persidangan kenapa saya tidak ini kan jadi diskriminasi kita semua sepakat tidak boleh ada diskriminasi perlakuan dalam persidangan kata Habib Rizik kemudian teman-teman alasan yang keempat Habib Rizik menyebut Bareskrim Polri bukanlah ruang sidang sesuai aturan KUHAP sehingga ia ingin langsung hadir di PN Jaktim sebagaimana hak seorang terdakwa kelima Habib Rizik menyatakan semua pihak sepakat persidangannya bukanlah abal-abal sebab Habib Rizik menilai persidangan kasusnya disorot secara nasional dan internasional ia tak ingin hukum Indonesia tercoreng hanya karena perdebatan soal kehadiran terdakwa di persidangan kita sepakat bahwa persidangan saya ini tidak boleh jadi sidang abal-abal karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional kalau kita berdebat seperti ini kemudian ada diskriminasi ada pelanggaran hukum yang dilakukan ini akan mempermalukan cerminan hukum Indonesia di dunia internasional kata Habib Rizik nah itu teman-teman permintaan dari Habib Rizik supaya beliau dihadirkan di depan persidangan apa susahnya menghadirkan Habib Rizik kalau misalkan transportasi beliau bisa membawa mobilnya sendiri untuk datang ke persidangan kalau memang masalah transportasi kalau masalah covid sudah diungkapkan Habib Rizik beliau siap menjaga protokol kesehatan secara ketat karena sudah ada tokoh di dalam persidangan itu yang bisa dihadirkan di depan majelis hakim seperti Irjen Napoleon ini juga bisa dihadirkan kenapa Habib Rizik tidak bisa dihadirkan di depan majelis hakim jadi sekali lagi hentikan perdebatan saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat majelis hakim yang mulia bisa ambil keputusan yang arif dan bijak kalau tidak bisa dihadirkan di sidang kali ini hadirkan sidang yang akan datang itu yang mau saya sampaikan ini jadi sorotan nasional internasional seluruh dunia ini sedang menyorot kita sambungnya jadi itu teman-teman terkait Habib Rizik yang meminta kepada majelis hakim supaya hakim itu menghadirkan dirinya di depan persidangan ini Habib Rizik malah menawarkan diri menawarkan diri supaya beliau dihadirkan di depan persidangan dan tidak hanya itu teman-teman ternyata Habib Rizik itu berkirim surat juga kepada mahkamah akung dan komisi yurisial terkait masalah ini kita baca beritanya dalam kesempatan itu Habib Rizik mengaku sudah mengirim surat kepada mahkamah akung komisi yurisial hingga majelis hakim untuk bisa hadir langsung di persidangan ia berharap permohonan dalam surat itu bisa dikabulkan kami sudah layangkan surat ke mahkamah akung komisi yurisial dan majelis hakim sendiri permohonan untuk menghadirkan terdakwa di ruang persidangan kemarin sudah kita kirim saya sangat berharap permohonan tersebut bisa dikabulkan kalau itu dikabulkan saya sampaikan terima kasih banyak jasa kumula khairon katsiron insyaallah sidang ini akan saya ikuti sampai selesai dengan sebaik-baiknya bungkasnya nah ini teman-teman alasan real konkret yang disampaikan oleh Habib Rizik supaya Habib Rizik ini dihadirkan di depan persidangan biar persidangan ini lebih lancar lebih jelas karena lewat online ternyata pendalanya di audio di suara di gambar gambar yang pecah-pecah suara yang terputus-putus yang ini merugikan biar Habib Rizik sendiri jadi apa sih beratnya menghadirkan Habib Rizik di depan persidangan ini yang menjadi pertanyaan besar teman-teman padahal Habib Rizik sudah menawarkan diri untuk dihadirkan di persidangan jadi tinggal masjid hakim memberikan keputusan saja hadirkan saja Habib Rizik di persidangan apa susahnya dan bagaimana menurut pendapat teman-teman pemirsa Injo Channel silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati